Terima kasih luar biasa pelayanannya sangat ramah gitu ya Memutian hasilnya ya luar biasa Baik ya Semuanya dikerjakan sampai dengan permintaan Terima kasih Halo teman-teman selamat datang lagi di channel Dini Outer Tailing Semoga hari ini kalian diberikan kesehatan Sekarang kita ada pengerjaan salon total Isuzu Panther Grand Touring Dan seperti inilah kondisi awalnya Dibilang bersih juga tidak terlalu bersih Dibilang kotor juga tidak terlalu kotor Jadi seperti inilah kondisinya Terlihat juga banyak sekali kerak-kerak jamur Barat halus pada bodi mobil Dan nanti akan kita gincangkan hingga kondisi maksimalnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan next selanjutnya saja Setelah kita cek seluruh bagian bodi mobil Lanjut kita setting ke hidrolis Setelah kita setting ke hidrolis Nanti akan kita angkat Kemudian kita lepas seluruh rodanya Untuk membersihkan velg dan juga seluruh bagian kolong dan kaki-kaki mobil Terlihat banyak sekali kotoran dan juga kerak-kerak pada kolong dan juga kaki-kaki Panther ini Dan akan kita bersihkan menggunakan high pressure cleaner Pembersihan menggunakan high pressure cleaner ini kita menggunakan tekanan tinggi 120 bar untuk dapat perontokkan kotoran dan juga kerak-kerak pada kolong dan juga kaki-kaki mobil Setelah itu nanti akan kita lanjut ke detail Untuk penyemprotan ini kita semprot secara menyeluruh ke bagian sasis terutama ke bagian sasisnya Karena takutnya di dalam sasis banyak sekali kotoran-kotoran Jadi kita semprot sekalian di dalam sasisnya Kemudian next setelah kita spray Kita detailing untuk bagian kolong dan juga kaki-kakinya Untuk proses detailing ini harus dilakukan dengan detail dan juga teliti Untuk dapat membersihkan seluruh bagian kolong dan juga kaki-kaki mobil yang letaknya sempit Jadi kita harus teliti untuk mengerjakannya Untuk proses undercarriage ini bisa berjalan dalam waktu 2-3 jam Jadi memang lama untuk pembersihannya Sudah mulai terlihat kolong dan juga kaki-kakinya bersih lagi Tidak ada kotoran dan juga kerak-kerak yang menempel Setelah pemberit kita undercarriage Lebih baik kita pasang sekalian untuk anti-karatnya Agar terproteksi dan juga terhindar dari karat Dan next lanjut ke velg detailing Setelah velgnya kita high pressure cleaner juga Kita bersihkan menggunakan semikal khusus Dan juga menggunakan kuas Untuk dapat menjangkau kotoran yang ada di sela-sela Atau di lubang baut pada velg Lihat pada velg banyak sekali Aspal dan juga kerak-kerak Dan nanti akan kita bersihkan semuanya Hingga benar-benar bersih Dan seperti ini hasilnya Lihat velgnya kembali ginjerong lagi Next setelah kita bersihkan seluruh bagian kolong dan juga rodanya Kita pasang sekarang seluruh bagian rodanya Sesuai dengan sebelumnya Jadi tidak akan tertukar Jadi akan kembali seperti semula Dan next setelah kita selesai di undercarriage detailing Kita lanjut ke proses membongkaran interior Untuk interiornya yang kotor tadi Kita bongkar Kita bersihkan semuanya Kita lepas joknya Kita lepas carpet dasarnya Kemudian kita lepas seluruh bagian trim-trimnya Lihat banyak sekali kotoran yang ada di bawah jok Dan nanti akan kita bersihkan Misalnya ini mobilnya bagus Mobilnya bagus ya mas ya Bagus banget Bagus Loh 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 Waktu kita lepas ternyata Konsol tengahnya Sudah lepas Sudah copot Dan nanti akan kita perbaiki Dan seperti inilah kondisinya Lantai dasarnya masih bagus Dan juga masih bersih Tidak terlalu kotor Mungkin nanti akan kita bersihkan dari debu-debu saja Dan juga pasir Lihat banyak sekali kotoran dan juga pasir yang ada di pinggir-pigiran Dan juga di konsol tengah Kotoran-kotoran ini juga dibiarkan Lama-lama dia bisa mengundang serangga dan juga Menimbulkan karat pada lantai dasar mobil Jadi harus kita bersihkan Agar tidak terjadi hal-hal itu Dan next Ini adalah pembersihan karpat dasar Karpat dasar yang sudah kita lepas Kita semprot menggunakan high pressure cleaner Kemudian kita sikat Menggunakan sampo dan juga sabun Agar bersih dan juga wangi Penggunaan high pressure cleaner ini Berguna untuk mengeluarkan kotoran yang ada di dalam serat karpat dasar Jadi pembersihannya bisa maksimal dan juga bersih Dan terlihat banyak kotorannya Kotor sekali bagian belakang seat bed Mungkin seringkali terkena tangan Jadi kotorannya menumpuk di situ Dan kita bersihkan langsung pincerong lagi Dan next Ini adalah pembersihan plafon Untuk plafonnya Tidak menggunakan tornador Karena untuk plafon cleaner ini Menggunakan kulit atau kalep Jadi kita bersihkan saja Menggunakan uap dan juga spawn magic Dan next Ini adalah pembersihan jog Untuk pembersihan jog pun sama Kita menggunakan spawn magic Dan juga uap panas Untuk dapat mengangkat kotoran Dan juga noda-noda daki pada jog Jadi jognya terbuat dari kulit Jadi kita bersihkan menggunakan spawn dan juga uap panas Terima kasih telah menonton! Kemudian setelah kita bersihkan menggunakan spawn Kita uap Uap ini selain dia dapat membersihkan kotoran secara maksimal Dia juga dapat mensterilkan kulit jog Karena adanya uap panas Jadi bumi dan bakteri yang ada di jog akan mati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! kemudian ini adalah pembersihan bagian bawah jok baris ketiga jadi joknya ada bludrunya atau kain jadi kita bersihkan menggunakan tornador untuk pembersihan trim ini harus kita lakukan secara detail dan juga teliti untuk dapat membersihkan secara menyeluruh bagian sela-selanya hingga bagian luar dan juga bagian dalamnya kita bersihkan jika benar-benar bersih terlihat kotor sekali bagian joknya dan setelah kondisinya setelah kita bersihkan terlihat perbedaannya benar-benar jauh ini adalah kondisi jok pada sebelumnya dan ini adalah sesudahnya the next ini adalah pembersihan dan lantai dasar lantai dasar yang kotor ini akan kita bersihkan menggunakan cairan khusus jadi kita bersihkan menggunakan sampo agar bersih dan juga wangi lantai dasarnya dan next setelah kita bersihkan lantai dasarnya kita pasang perdamnya kemudian kita pasang karpet dasarnya untuk pemasangannya pun juga kita harus teliti agar tidak merubah kabel atau sensor yang ada di bawah lantai dasar kemudian karpet dasar yang sudah kita cuci hingga bersih dan juga benar-benar kering kemudian kita pasang lagi seperti semula untuk pemasangannya pun juga harus benar-benar teliti dan juga hati-hati agar tidak merusak klip-klip agar tidak oblak pada saat kita kendarai dan juga agar kembali seperti semula dan untuk konsol tengah yang tadi lepas sudah kita perbaiki dan next ini adalah pemasangan jok setelah kita pasang karpet dasarnya kita baru pasang untuk joknya selamat menikmati selamat menikmati kemudian setelah terpasang dengan sempurna jokannya kita pasang bautnya hingga benar-benar rapat dan next ini adalah pembersihan mesin untuk mesinnya filternya kita bongkar kita bersihkan kita bersihkan seluruh bagian detail-detailnya dan next ini adalah pembersihan seatbelt seatbeltnya terlihat kotor sekali kemudian kita bersihkan menggunakan high pressure cleaner untuk mengangkat noda daging dan juga kotoran bekas sisa tangan secara maksimal lanjut kita decontamination sebelum naik ke proses 3-step polishing jadi kita cuci agar hilang semua kotoran yang ada di bagian body bodi, bodi mobil selamat menikmati nah next ini adalah 3-step polishing yang pertama step pertama kita kompoding dulu proses kompoding ini bertujuan untuk menghilangkan jamur baret halus yang ada pada cat bodi mobil sehingga warna aslinya akan muncul kembali dan juga kinclong bersih jadi tidak ada baretan baretan atau jaring laba-laba jadi hasilnya akan bersih untuk proses kompoding ini bisa kita lakukan 2-3 kali untuk mendapatkan hasil yang maksimal terlihat bagian kanan belum kita poles dan bagian kiri sudah kita poles jauh sekali perbedaannya penyebab dari bodi terlihat kusam dan juga buram adalah jamur dan juga sulmak pada cat bodi mobil selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kemudian kita kita hilangkan secara manual untuk bagian yang sempit seperti bagian atas dari kaca dan juga spion jadi kita bersihkan menggunakan scrub untuk menghilangkan jamur-jamur pada kaca selamat menikmati 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 Untuk pembersihan ini harus dilakukan dengan detail dan juga teliti, karena banyak sekali bagian yang sempit. Terima kasih telah menonton, dan tidak ada rak-rak yang menempel. Untuk mesinnya memang benar-benar kering, jadi tidak ada munculatan oli yang sangat banyak pada mesinnya. Jadi mungkin hanya sedikit sekali noda-noda oli, jadi mesinnya masih sangat bagus dan juga sehat. Kemudian kita bersihkan seluruh bagian sela-sela pada seluruh bagian bodi mobil, dan juga ini adalah pembersihan pada grillnya. Jadi grillnya kita lepas, kemudian kita detailing, kita bersihkan secara mendetail untuk bagian sela-selanya. Dan next, setelah kita selesai di 3-step polishing, kita dekontaminasi dulu untuk bodinya. Proses dekontaminasi ini masih sama, dia bertujuan untuk menghilangkan kotoran dan juga residu atau ampas akibat proses pemolesan tadi. Jadi banyak sekali debu-debu akibat secara pemolesan, kemudian kita cuci agar bersih dan juga kita bisa mengoreksi apakah hasil polesan kita sudah benar-benar matang atau belum. Terlihat juga, bodinya sudah ada efek hidropobiknya, jadi polesannya meradakan sudah cukup matang. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Next, setelah kita cuci, kita keringkan bodinya. Untuk proses pengeringan bodi ini, kita menggunakan microfiber towel untuk menghilangkan air secara sempurna dan juga aman untuk cat bodi mobil, karena lapnya halus dan juga lembut sehingga dapat meminimalisir timbulnya sulmak pada cat bodi mobil. Termasuk untuk tekanannya pada saat kita mengelap, jadi jangan terlalu ditekan agar tidak timbul sulmak. Nah, next, ini adalah proses body protection, step terakhir, setelah kita tri-step polishing, kita polish, kompoding dan juga kita polish, kemudian kita proteksi bodinya. Untuk proteksi ini, bersetujuan untuk memberikan efek hidropobik atau daun talas sehingga lebih aman dari munculnya jamur. Selain itu, dia juga dapat memberikan efek glossy yang maksimal pada cat bodi mobil. Untuk proteksi ini, dia dapat bertahan 6-8 bulan. Terima kasih telah menonton! 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 Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe video ini! Jika ada pertanyaan, silakan isi kolom komentar di bawah atau WA saja langsung pada nomor yang sudah tertera di kolom deskripsi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!